Nah, 10 hari ketiga ya kalau mungkin bahasa sederhananya adalah stabilisasi gitu ya, stabilisasi sudah kemantapan, jadi tubuh sudah terdetox, sudah terisi dengan baik, maka di 10 hari ketiga ini ya, kalau mungkin bahasa sederhana saya itu maintain saja, mungkin saya itu secukupnya ya, kadang-kadang hari mungkin 10 hari pertama, hari-hari ketiga ini, apa itu namanya, Anda bisa pakai pola-pola yang pertama sama yang kedua digaginkan. Dan lagi-lagi 10 hari ketiga kita tahu itu adalah hari-hari yang terbaik ya, karena di situ adalah hari-hari itikad, 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan di situ kita tahu bahwa Allah sendiri dan para sahabat juga lebih memfokuskan dirinya pada ibadah gitu kan, jadi makanan-makanan tadi itu ya, ibaratkan sama secukupnya segelah gitu kan, karena betul-betul kita di situ fokus untuk mempersiapkan apa namanya, atau menyibukkan diri dengan ibadah semaksimal mungkin ya, di 10 hari terakhir. Sehingga nanti, apa ya, bulan Ramadan ini berikutnya sekalian itu menjadi bulan yang betul-betul yang bisa mengembalikan tubuh kita ini, pertama, keperasaan atau jiwa atau iman yang sebenarnya kita bisa rasakan. Dengan mudahnya kita mungkin menangis karena Allah, dengan banyaknya kita bertobat pada Allah ya, itu secara keimanan, secara raga kita merasakan, oh ternyata begini rasa makanan-makanan yang asli itu gitu kan, jadi coba challenge yourself ya, mungkin saya mungkin nyarankan, tantang diri anda sama Ramadan ini, gak ada lagi makan-makanan yang gak sehat di rumah gitu kan, atau mungkin ketika berbuka gitu kan, makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, makanan-makanan yang mengandung tepungan-tepungan, makanan-makanan yang mengandung minyak goreng atau segala macam. Saya katakan, ya sudah cukup lah gitu lah, sudah cukup lah mungkin. Sayang ya, karena niatan kita adalah bagaimana sering disampaikan juga, mari kita azamkan untuk mengembalikan, ya untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik dan tanpa penyakit, sebagaimana Allah dulu menciptakan dengan sempurna. Dan Ramadan adalah salah satu caranya, terus kalian. Dan kita bersyukur sekali, kalau boleh saya sampaikan bahwa umat Islam, khususnya umat Rasulullah SAW ini diberikan kesempatan untuk 30 hari berpuasa Ramadan. Karena memang, subhanallah ya, kalau seandainya kita diberi pilihan makan sama tidak makan, kita sejadinya pengennya makan terus gitu kan. Tapi ya, bagaimana kita mau mendapatkan autofagia, apoptosis, atau mungkin proses-proses detoksifikasi yang lain yang ada pada tubuh kita, kalau seandainya kita tidak berpuasa, ya. Maka kita bersyukur sekali, kita gembira sekali dengan hadirnya bulan suci Roma. Kenapa? Karena sudah tidak disibukkan lagi dengan urusan maka. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan makan, itu pun waktunya tidak lama. Mungkin Bapak-Ibu baca postingan saya di Instagram, saya tulis di situ, ya, subhanallah ya, waktu jeda makan kita itu pernah tidak banyak. Lebih banyak untuk, atau lebih banyak kita, pertama malam ya, beribadah, ada tidur juga. Ya, kalau siang sudah-sudah tahu gitu kan. Ini total-total itu mungkin kalau saya, kalau saya, apa namanya, kalau saya hitung-hitung gitu ya, mungkin hanya sekitar 1-2 jam, total di 24 jam itu kita bisa makan gitu kan. Dan itu pun dalam waktu 2 jam itu kan, tidak banyak juga yang kita bisa makan. Contoh mungkin, tadi yang saya pernah cerita, jam 6 kita berbuka, habis itu kita sholat pagi jam 7, karena 1 jam. Setelah 1 jam itu makan lah, kata-kata sepol-polnya, kan kenyang juga tuh. Habis, kata-kata lah sholat maghrib, kata-kata lah kita sholat rawi ya. Sholat rawi juga kalau sholat rawi betul-betul mengikuti makna di sholat rawi tentang santai atau makna dia tinggi ke santai itu, makanya habis sholat rawi sudah capek juga gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah ya minum. Kemudian tilawah lagi, kemudian tidur untuk persiapan bangun malam gitu kan. Tidur, persiapan bangun malam, bangun malam dihabiskan waktu lagi untuk tilawah Al-Quran, sholat malam, kemudian sahur, dengan setengah jam. Jadi ya banyak waktu kita untuk makan sebenarnya. Maka itulah saya katakan keberuntungannya kita. Keberuntungan kita karena kita udah gak disibukan lagi dengan makan, tapi kita disibukan dengan ibadah. Nah, syaitan tentunya gak mau gak tinggal diam, diam-diam sekalian. Syaitan pengennya ya tentunya kita tetap disibukan ya. Dengan urusan-urusan duniai tadi. Maka, sebenarnya wahya, kalau tadi saya katakan kita bergembira dengan keadaan Ramadan ini, kita merasakan, apa itu namanya, sibuknya kita dengan ibadah di waktu Ramadan ini, maka, Tuhan-Tuhan ya, kita sangat bersungguh-sungguh untuk menantikan keadaan tamuah. Masya Allah ya. Jadi, mari kita jadikan, atau azam akan dengan diri kita untuk, apa namanya, menjadikan Ramadan, karena Ramadan ini lebih baik. Termasuk, satu hal yang mungkin saya ini menantang, Bapak Ibu sekarang, kita tahu bahwa, orang-orang sholat di zaman dahulu ya, mereka itu betul-betul fokus dengan ibadah lama Ramadan. Bahkan ada yang, mereka sholat malam itu, dari sejak bulan, atau maaf, sejak sholat isya ya, itu sampai sholat subuh, tambah dengan sahurnya. Jadi, satu malam itu betul-betul mereka sibuk dengan, apa itu namanya, ibadah. Kenapa kita nggak ngelakuin itu? Sekarang handphone sudah bisa, sholat-sholat sunnah, kita bisa lihat handphone juga, atau mungkin pakai partitur, nanti pakai al-Quran besar ya, kita mencoba untuk sholat berlama-lama, dalam sholat kita. Tantang diri kita untuk, betul-betul, bisa dekat dengan al-Quran selama Ramadan. Syukur-syukur kalau bisa, tembus ya, tembus khatang Quran 3 hari gitu kan, Alhamdulillah Masya Allah, dengan 1 harinya 10 jus gitu kan, itu Masya Allah ya. Bisa sebenarnya, kalau 10 jus, kurang lebih 5 jam ya, 10 jus kurang lebih 5 jam. Kalau dipaksa, bisa. Jadi 10 hari pertama, nanti tambah lagi nanti, dengan ngejar lagi di 10 hari terakhir. Ya, subhanallah ya. Jadi, itu mungkin kurang lebih gambarannya, apa yang harus kita lakukan, atau mungkin kita konsumsi selama Ramadan ya, jadi konsumsi yang paling banyak, nanti adalah Al-Quran. Anda kutip, makanlah Al-Quran sesering menginal Ramadan. Anda mulai sibukkan dengan Al-Quran, dan tidak keberikan dengan, padahal ada Al-Quran terimpa, itu mencapannya, atau tilawahnya, atau mencapai durinya, sesuatu macam. Karena itu saatnya kita, memberikan asupan yang terbaik, kepada jiwa kita, pada iman kita, melalui Al-Quran di dalam Ramadan. Dan makanan-makanan pun, yang sehat dan baik, sekalipun berkasi suama Ramadan. Saya kira mungkin demikian, yang bisa saya mampaikan.